Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat belajar training sekalian Apa kabar? Kali ini kita akan membahas satu tema yaitu Managing Learning Process atau Mengelola Proses Pembelajaran Ada dua kata disini Mengelola dan Proses Pembelajaran Jika kita ingat kata mengelola Tentu kita langsung ingat dengan model Plan, Do, Check, Action Atau model manajemen Kemudian kalau kita bicara soal proses pembelajaran Maka kita juga langsung teringat dengan satu model Yaitu Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate Atau yang kita kenal dengan EDDII Nah kita akan bahas bagaimana dua model ini kita gabungkan Untuk menghasilkan satu proses pembelajaran yang efektif Bagi organisasi Sobat belajar training sekalian Banyak sekali pertanyaan Seputar proses learning Atau proses pembelajaran Seperti bagaimana melaksanakan TNA Atau Learning Needs Analysis Dari awal persiapan Hingga kebutuhan pembelajarannya teridentifikasi Bagaimana pula tahapan dalam merancang pembelajaran Sampai jadi silabus yang siap pakai Dan bagaimana langkah-langkah melaksanakan training delivery Dari perencanaan sampai dengan keevaluasi Serta bagaimana pula langkah kerja Mengevaluasi proses pelatihan atau pembelajaran Semua pertanyaan ini adalah pertanyaan Tentang proses pembelajaran atau learning process Dan sebagaimana kita ketahui bahwa untuk melaksanakan learning process Kita dibekali satu model instruksional yang biasa kita gunakan Yang dikenal dengan model EDDIE Singkatan dari Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate Masing-masing proses ini memiliki output Yaitu untuk Analyze, Outputnya adalah kebutuhan pembelajaran Untuk Design, Outputnya adalah rancangan pembelajaran Untuk Tahap Develop, Outputnya adalah bahan ajar dan media pembelajaran Untuk Proses Implement, Outputnya adalah pelaksanaan pembelajaran Dan untuk Evaluate, Outputnya adalah hasil dan dampak pembelajaran Semua proses ini memiliki aktivitas Di setiap prosesnya atau di setiap tahapannya masing-masing Pertanyaan besarnya bagaimana kita mengelola aktivitas-aktivitas itu Sehingga outputnya dapat tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan Oleh karena itu kita memerlukan satu tools lagi Untuk pengelolaan aktivitas atau pengelolaan kerja Sehingga bisa menghasilkan output yang kita harapkan Dan tools itu Yaitu adalah Management Function Atau yang kita kenal dengan istilah Plan, Do, Check, Action Disingkat dengan PDCA Plan artinya merencanakan Do artinya melaksanakan Check artinya memeriksa dan mengendalikan Serta Action yang artinya menindaklanjuti atau melakukan proses perbaikan Sebuah fungsi manajemen yang modelnya continuous improvement Kita tentu saja mengenal berbagai macam Fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh berbagai ahli Seperti Planning, Organizing, Actuating, Controlling Ada juga Planning, Organizing, Leading, Controlling Dan masih banyak lagi Namun model ini adalah model yang sifatnya continuous improvement Dan banyak digunakan oleh berbagai organisasi Nah sekarang kita gunakan model atau fungsi manajemen ini Untuk mengelola aktivitas di dalam setiap proses pembelajaran Misalnya kita ambil contoh untuk tahapan analyze Plan berarti merencanakan tahap analisis Di sini kita mulai menetapkan tujuan dan hasil yang ingin diperoleh Dari proses analisis tersebut Lalu kemudian kita juga menentukan metodenya Metode untuk pengumpulan data Ataupun pengolahan data Dan kita pun mulai menyusun instrumen untuk pengumpulan data Serta untuk pengolahan data Lalu kemudian pada tahap do atau pelaksanaan Kita melaksanakan tahapan analisis Yaitu mulai melakukan assessment dengan menggunakan instrumen yang sudah kita buat Lalu mengolah hasil assessment Lalu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pembelajaran Ini berlangsung pada tahapan pelaksanaan atau do Dan setelah itu atau berbarengan dengan do Kita pun melakukan proses pengendalian atau pengawasan Kita memeriksa apa saja yang terjadi di sana Mengkoreksi dan mengatasi permasalahan Di sini kita bisa mulai mengawasi pelaksanaan assessment Dan kemudian mengidentifikasi ada masalah atau kendala teknis apa saja Selama pelaksanaan assessment untuk mengetahui kebutuhan pembelajaran Dan setelah itu Act atau action Di sini kita melaksanakan tindak lanjut Atas temuan-temuan pada tahapan cek atau pengendalian Di sini dijelaskan bahwa yang kita lakukan diantaranya Menindaklanjuti kendala teknis yang tadi sudah diidentifikasi Lalu memperbaiki proses apabila memang selama dalam pengawasan Kita ketahui ada proses yang keliru Dan berikutnya meneruskan hasil analisis yang telah diperbaiki Jadi karena prosesnya ada yang keliru Maka hasilnya juga menjadi tidak seperti yang diharapkan Oleh karena itu harus diperbaiki Dan di sini apabila hasilnya sudah kita perbaiki Maka bisa kita teruskan untuk proses berikutnya Yaitu tahapan desain Nah ini contoh untuk tahapan analisis Di mana aktivitas-aktivitas pekerjaannya Dikelola dengan menggunakan fungsi Management Plan, do, check, action Lalu untuk output atau dokumen outputnya Pada tahap perencanaan Kita akan memiliki dokumen berupa form assessment Lalu kemudian juga kuisioner yang akan kita gunakan untuk menggali informasi Dan berikutnya juga kita ada tabel input serta tabel untuk olah data Serta tentu saja dokumen jadwal kerja tahapan analisis Jadi di jadwal kerja ini nanti kita akan tentukan Kapan melakukan pembuatan form assessment Kapan melakukan pembuatan questionnaire Kapan melaksanakan penggalian data Kapan mengolah data Kita tentukan semua jadwalnya, semua waktunya, deadline-nya Serta PIC-nya siapa Dan kemudian untuk tahapan pelaksanaan Dokumen outputnya adalah Tentu saja data dan informasi Yang sudah diperoleh melalui assessment Gimana instrumennya adalah instrumen yang sudah kita buat Lalu kemudian hasil dari pengolahan data Jadi data tersebut diolah di dalam tabel pengolahan data yang sudah kita buat Dan nanti akan ada hasil Lalu berikutnya tentu saja Kebutuhan pelatihan yang teridentifikasi Dan pada tahap pengendalian atau pada tahap pemeriksaan Dokumen outputnya yaitu berupa checklist jadwal kerja Jadi di sini kita periksa jadwal kerjanya sudah Sesuai belum dengan apa yang direncanakan Atau misalkan terjadi penambahan waktu Dikarenakan waktu yang sudah ditetapkan itu tidak cukup Ya maka di sini ada checklist jadwal kerja Dan kemudian apabila terdapat kendala atau masalah yang dihadapi saat pelaksanaan Untuk tahapan analysis ini Maka kita pun membuat daftarnya Jadi dibuat daftar periksa Kendala-kendala yang dihadapi Serta statusnya bagaimana Apakah sudah langsung bisa teratasi Atau misalnya perlu waktu Untuk menyelesaikan permasalahan atau kendala tersebut Dan terakhir di tahapan tindak lanjut Dokumen outputnya adalah Yang pertama Kebutuhan pelatihan yang sudah diperbaiki Jadi kebutuhan pelatihan yang tadi teridentifikasi Tapi barangkali ada kendala atau ada permasalahan di prosesnya Sehingga harus diperbaiki hasilnya Nah maka di sini hasilnya adalah Yaitu kebutuhan pelatihan yang sudah diperbaiki Lalu kemudian dokumen outputnya juga bisa berupa Rekomendasi perbaikan proses analisis Ini untuk pelaksanaan di tahapan berikutnya Kita mengidentifikasi ada permasalahan apa saja Ada kekurangan-kekurangan apa saja Lalu kita rekomendasikan untuk next analysis Untuk tahapan atau untuk pekerjaan analysis yang berikutnya Beberapa hal kita rekomendasikan Dan misalnya satu lagi rekomendasi untuk memperbaiki jadwal Jadi misalnya setelah kita laksanakan tahapan analisis tersebut Ternyata kita ketahui bahwa jadwal yang sudah ditetapkan itu kurang Atau misalkan waktunya justru terlalu banyak yang terbuang Jadi kita bisa rekomendasikan untuk ke depannya Ada hal-hal yang diperbaiki terkait dengan waktu atau jadwal pelaksanaan tahap analysis tersebut Nah ini untuk tahapan analyze Ya menganalisis kebutuhan pembelajaran Baik sekarang kita akan lihat secara utuhnya bagaimana kita bisa buat matriks seperti ini Yang pertama tahapan analyze disini bisa kita lihat ya Ke kanan plan, do, check, action Mulai dari merencanakan tahap analysis Melaksanakan tahap analisa Kemudian memeriksa tahap analisa Dan menindaklanjuti tahap analisa Ini yang tadi sudah kita bahas ya Kemudian bagaimana dengan desain Nah disini merencanakan tahap desain Disini dijelaskan bahwa Tahapannya adalah mengumpulkan Atau aktivitasnya adalah mengumpulkan informasi hasil analisis Jadi hasil analisis yang sudah diperbaharui, yang sudah diperbaiki itu menjadi input untuk proses desain Kemudian menetapkan tujuan pembelajaran Menentukan metode dan sumber daya dalam mendesain Serta menyusun jadwal tahap desain Lalu berikutnya melaksanakan tahapan mendesain Yaitu merancang pembelajaran sesuai tujuan Dan mengembangkan kurikulum serta menyusun silabus Pada tahapan pemeriksaan Kita bisa memeriksa kesesuaian desain pembelajaran Memastikan kesesuaian jadwal Serta mengidentifikasi kendala pada tahap desain Jadi di tahapan ini Kita bisa melakukan cek dan recheck Antara desain yang sudah dibuat Dengan analisis kebutuhan pembelajarannya Apakah sudah sesuai atau belum Lalu kemudian apabila perlu diperbaiki desain tersebut Di tahapan action kita perbaiki desainnya Termasuk kita juga menilai apakah proses kerja merancang pembelajaran itu Cukup efektif atau tidak Apakah diperlukan penggantian metode desain Ataukah diperlukan juga revisi jadwal Barangkali seperti tadi Jadwalnya atau waktunya itu terlalu banyak yang terbuang Atau justru kurang waktunya Setelah didesain Masuk ke tahapan develop Jadi disini menganalisis silabus Karena outputnya adalah silabus Untuk tahapan desain tadi Silabus yang sudah diperbaiki Kemudian mengidentifikasi kebutuhan bahan ajarnya Di dalam silabus itu ada Keterangan tentang metode pembelajaran Juga pokok bahasan Dan dari situ kita bisa tentukan Atau kita analisis Bahan-bahan ajar apa saja yang diperlukan Lalu medianya apa Lalu setelah itu kita bisa mulai Menyusun jadwal tahap develop Melaksanakan tahap develop Termasuk menyusun lesson plan Dan mengembangkan serta menyusun bahan ajar Kemudian memeriksa tahap develop Memeriksa apakah sudah sesuai Antara lesson plan, bahan ajar, dan media pembelajaran Kita bisa bandingkan lagi dengan silabus Dan kita bisa bandingkan lagi dengan analisis Kebutuhan pembelajaran Apakah sudah terjadi kesesuaian di sana Jika sudah ada kesesuaian Kemudian kita bisa validasi Dan kemudian di sini Kita khusus untuk Instrumen atau Media evaluasi Kita lakukan uji reliability Karena kalau untuk evaluasi Tidak cukup dengan uji validitas Tapi juga kita bisa mulai lakukan Uji reliability Dan kemudian setelah itu Kita memastikan kesesuaian jadwal Pada tahap pemeriksaan ini Kemudian juga sama seperti tadi Kita mengidentifikasi ada kendala Serta masalah apa saja Dan di tahapan action Kita menindaklanjuti Tahapan develop ini Yaitu menindaklanjuti Kendala teknis Memperbaiki bahan ajar Dan kemudian juga memberikan rekomendasi Untuk revisi jadwal Di berikutnya Maksudnya jadwal kerja Proses mendevelop Bukan jadwal training Dan ketika sudah selesai dikembangkan Bahan-bahan ajar Serta medianya Kita lanjut Ke tahap implement Atau penerapan Atau pelaksanaan Jadi di sini Mulai dari merencanakan Tahap implementasi Kita siapkan Kita rencanakan Sarana dan prasarana Pembelajarannya Sesuai dengan lesson plan Sesuai dengan RPP Atau lesson plan itu Jadi butuh ruangan yang Kira-kira berapa luas Untuk Bisa memfasilitasi Aktivitas apa saja Kemudian juga Untuk Medianya Teknologinya Begitu harus ada apa saja Di sana Sesuai dengan Rencana yang ada Di dalam Lesson plan Ataupun RPP Dan kemudian Kita siapkan Semua bahan ajar Yang sudah dikembangkan Tadi Misalkan perlu dicetak Kita cetak Lalu kemudian ada Instrumen pendukung Pembelajaran Seperti role play Studi kasus Kita perbanyak Sesuai jumlah peserta Misalnya Dan kemudian Sumber dayanya Juga kita tentukan Trainernya siapa Begitu Sesuai dengan unit kompetensi Atau sesuai dengan Bidang keahliannya Dan kemudian Petugas-petugas Seperti kelas leader Co-facilitator Administrator Itu siapa saja Kita rencanakan Di tahapan implement ini Lalu kemudian Kita juga menyiapkan Administrasinya Surat tugas Kemudian juga Absensi Atau presensi Dan kemudian Juga menyiapkan Peserta Mendistribusikan Undangan Kepada para peserta Atau mendistribusikan Surat tugas Kepada para peserta Dan setelah itu Juga kita Menyusun jadwal Tahapan implementasi Ini Dan setelah itu Kita masuk ke Proses Atau ke fase Do Melaksanakan Nah disinilah Bahan-bahan Ajar Didistribusikan Kemudian para peserta Sudah ada di dalam kelas Masuk ke dalam kelas Mereka mengisi Presensi Lalu kemudian juga Training delivery Atau delivery pembelajaran Dilaksanakan Ya proses pedagogi Atau andragogi Disini terjadi Dan setelah itu Mendokumentasikan Serta Mengadministrasikan Pelaksanaan Pembelajaran Ya Dan dalam waktu yang bersamaan Kita pun melakukan Pengawasan Kita memeriksa Ada kendala apa Ada kekurangan apa Kemudian juga ada Proses yang Terjadi masalah Dimana Lalu proses itu Apakah langsung Bisa diperbaiki Ya Atau Perlu di Diberikan Waktu khusus Supaya perbaikan Bisa dilakukan Dan seterusnya Ya Dan di tahapan action Kita menindaklanjuti Semua Hal Yang ada Di Pemeriksaan Atau Pengandalian Oke Dan lalu setelah itu Tahapan akhir Yaitu Evaluasi Ya disini Kita mulai dengan Merencanakan Tahap evaluasi Nah disini Rekan-rekan sekalian Sobat belajar Training sekalian Bisa kita baca Aktifitasnya Mengkoordinasikan Desain evaluasi Ya jadi disini Dia tidak Mendesain Instrumen Tidak Mendevelop Instrumen Kenapa Karena Mendesain Instrumen Dan Mendevelop Instrumen Evaluasi Itu prosesnya Bisa dilakukan Sekaligus Pada tahap Design and develop Ya pada tahap Design and develop itu Instrumen untuk evaluasinya Misalnya soal Apa Pilihan ganda Misalnya Soal studi kasus Itu bisa dikembangkan Sekaligus ketika Merancang pembelajaran Ya kemudian Dikembangkan lagi Pada tahap Pengembangan Ketika menyusun materi Kita juga sekalian Membuat soal-soalnya Dan setelah itu Diperbanyak Ya soal-soal tersebut Kalau misalkan Masih dalam bentuk cetak Atau kalau misalkan Dengan menggunakan Media online Kita upload Ke LMS Yang kita punya Gitu ya Nah disini Bagian evaluasi Biasanya Hanya Mengkoordinasikan Desain yang digunakan Desain evaluasi Yang bagaimana Ya metodenya apa Nanti instrumennya Dirancang dan dikembangkan Di tahap Desain and develop Nah kemudian Disini juga Menyusun jadwal Tahapan evaluasi Mulai dari Pengumpulan data Ya pengumpulan data Atau pengerjaan evaluasi Oleh para peserta Ataupun jika Pasca pelatihan Atau pasca pembelajaran Berarti oleh atasan Begitu Dan setelah itu Kita bisa masuk Ke tahapan Pelaksanaan evaluasi Ya Tahapan pelaksanaan evaluasi Yaitu melaksanakan Pengumpulan data Melakukan penilaian Ya berdasarkan data Yang sudah dikumpulkan itu Kemudian kita nilai Lalu kita olah Ya Atau misalkan Kalau dengan menggunakan Teknologi informasi Sudah bisa secara online Semuanya sudah bisa otomatis Begitu ya Tinggal kita masukkan saja Kedalam Template-template Yang sudah ada Dan setelah itu Setelah dilakukan penilaian Dan pengolahan data Hasil evaluasi Kita bisa menyusun Laporan hasil evaluasi Di tahapan yang berikutnya Tahapan cek Ya Ini dengan waktu yang bersamaan Juga dengan Dua Kita bisa mengawasi Pelaksanaan evaluasi Memeriksa hasil Pelaksanaan evaluasi Apakah sudah sesuai Dengan prosesnya Lalu kemudian Memastikan Kesesuaian Jadwal Dengan pelaksanaan evaluasi Tersebut Apakah ada Kelebihan waktu Atau kekurangan waktu Dan berikutnya Mengidentifikasi Kendala apa saja Yang terjadi Dan itu Nanti di tahapan action Di fase action Akan ditindak lanjuti Untuk kemudian Diperbaiki Atau diberikan Rekomendasi-rekomendasi Untuk perbaikan Proses berikutnya Jadi ini Merupakan gabungan Antara Management function Dengan learning process Dimana disini Setiap aktivitas Setiap kegiatan Tahapan-tahapan pekerjaan Yang ada Di proses pembelajaran Itu dikelola kegiatannya Dengan menggunakan Fungsi-fungsi management Di antaranya adalah Plan atau perencanaan Do pelaksanaan Cek pemeriksaan Ataupun pengendalian Dan action Atau tindak lanjut Atau proses perbaikan Nah semoga bermanfaat Bagi Anda semua Dan mudah-mudahan Ini menjadi Sebuah gambaran Untuk menentukan Job description Kemudian menentukan Jabatan Di dalam learning center Siapa yang harus Melakukan analisis Siapa yang bertanggung jawab Untuk desain Jabatan apa yang bertanggung jawab Terhadap implementasi Dan evaluasi Misalnya Semoga ini memberikan Gambaran pada Anda Untuk melakukan Pembenahan Proses manajemen Pembelajaran Saya Muhammad Isman Sampai jumpa Di video-video berikutnya Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton